Kita ke informasi selanjutnya, saudara, dalam kusum obratan yang merupakan rumah pangeran di lingkungan keraton Solo yang terletak di Kelurahan Gajahan Pasar Kliwun, Kota Solo pada Kamis kemarin disita oleh Kejaksaan Agung. Dalam papan tanda penyataan dituliskan bangunan tersebut disita terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen. Di lokasi tersebut juga telah terpasang pelang warna merah dengan tulisan tanah atau bangunan ini telah disita oleh penyidik Kejaksaan Agung. Lurahan Gajahan memastikan bahwa luas tanah yang disita hampir mencapai 10.000 meter persegi. Namun selama ini di lahan tersebut dikabarkan atas namayasan dan sudah lama tidak dihuni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, wartawan Tribun Solo tersambung bersama kami ada Tara Wahyu di sebelah sana dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Tara Wahyu, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila dan selamat siang Tribuners. Terus, benar, Kejaksaan Agung pada hari Kamis lalu telah menyita sebuah lahan seluas 10.000 meter di daerah Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Dewan karena diduga terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen. Lahan dan bangunan yang berada tepat di sisi barat alun-alun keratang Surakarta itu dahulunya merupakan kediaman pangeran dari Gusti Pangeran Hario Kusumobroto yang tak lain adalah anak dari Paku Buwono ke-10. Lurah Gajahan, Suyono pun juga membenarkan penyitaan oleh Kejaksaan Agung di daerahnya pada hari Kamis lalu. Di dalam selain penyitaan itu juga telah dilakukan, juga sudah telah dipasang kelang berwarna merah dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017 atas nama Marioso Sumariano dan kawan-kawan. Penyitaannya sendiri dilakukan pada hari Kamis pagi atau sekitar pukul 10. Sebelum menyegel tanah, pihak Kejagung mendatangi Kelurahan Gajahan untuk berkoordinasi. Suyono sendiri mengaku pada saat Kejagung datang hanya sebagai mendampingi, namun tidak tahu pasti pemilik lahan atau tempat yang disita oleh Kejagung tersebut. Menurutnya lahan tersebut telah lama terbengkalai hingga sekarang pun dipenuhi oleh semak belukar. Bangunan yang ada pun sudah lama tak terawat. Menurut Suyono sendiri, di luas 10.000 meter itu ternyata ada tiga bangunan yang disita oleh Kejagungan Agung. Lahan tersebut terbagi menjadi tiga sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Suarna Surakarta di Ningrat. Sebelumnya, seperti kita ketahui, Kejagungan Agung telah menahan mantan Direktur Utama sekaligus Ketua Komite Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen, Marioso Sumariano terkait kasus tersebut. Selain itu, Kejagungan juga menahan hasti Sri Wahyuni Seraku Beneficial Owner Grup PT Sekar Widaya. Seperti itu, Ninglang. Baik, terima kasih banyak. Tara Wahyu, wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, selamat bertugas kembali, Tara. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton. Terima kasih atas. Terima kasih.